hai oke teman-teman kita bakalan review game baru yaitu truk oleng Indonesia kalian bisa lihat di gambar depannya itu seperti ya bener-bener truk oleng Indonesia C3 pas dibuka tuh gila enggak tuh berubah drastis coy gue sering banget nemuin game-game kayak gini dan akhir-akhir ini udah jarang coy tapi ini enggak tahu kenapa berulah lagi gitu cek Aduh gue udah sering ingetin gitu aja kan please lah ngebuat game itu jangan bawa-bawa nama Indonesia kalau di dalamnya itu enggak game Indonesia men Aduh ada bacaan janda memang cantik lagi yang ngebuat orang mana nih enggak terbahasa Indonesia atau gimana ya kita coba tes dulu coy jadi gua enggak recommended banget buat kalian mainin game ini Coy karena game ini memang game membagongkan sekali Coy kalian bisa lihat sendiri nih untuk gamenya seperti ini rata-rata ini tuh semua gameplay hampir kayak gini coy di diatasnya ada bocah juga duduk masih sama persis dengan game-game lainnya Sumpah ini gua nggak recommended banget Coy mendingan dibawakan ada link downloadnya kalian report aja lah tau gimana Coy karena ini sangat-sangat ini loh meresahkan coy best ring banget gua nemuin game-game yang ngatasnamain Indonesia terus pas dibuka itu gameplaynya kayak gini semua itu welcome to beautiful Indonesia troc you have to to transport goods in out to this previous terakhir clear of the traffic and don't drop your load Aduh apa tadi kelah kecepetan coy untuk pengambilan gambarnya bagus sebenarnya game ini bagus coy tapi kenapa yang nggak bagusnya itu dia kenapa ngebawa-bawa nama Indonesia coy itu yang gua nggak suka men klaksonnya juga klaksonnya DBS ya oke eh keren juga penempatan kameranya Oke kita coba tes dulu kan sama persis coy pasti ngebawa kayu dan sistemnya sama gitu cuman beda-beda dashboardnya aja yang beda waktu nih Oh itu ada rem tangan mapnya juga mirip banget coy Coy gue udah sering nemuin game-game begini ini sumpah tuh jalan yang ngebat yang ngebuat game aja ntar niat ntar nggak coy game salah-salah dibuat dan dirilis di Playstore gitu jatuh ada traffic tapi trafficnya udah di kiri dan lambat banget coba kita ikutin trafficnya ush jalannya gila nyakitin mata coy coy please layan ngebuatnya itu yang niatin sikit kayak kalau memang mau bawa nama Indonesia buatlah yang bagus gitu coy ini malah enggak enggak ya kan tuh liat tuh baknya aja tipis banget kayak kertas coy tuh kayak Hai tipis banget umpah tuh 0,00 mm ketipisan baknya jadi bener-bener kayak dari kertas doang coy buat bak sampingnya Coba kita ikutin trafficnya makanya gue sengaja lambat-lambat ini traffic ngebak juga kah atau enggak nih ya Coba nih tuh belum mulai error tuh trafficnya dia ke kanan-kanan eh tuh menghilang coy dia terlalu ke kiri terus enggak kuat nanjak tiba-tiba menghilang oops kita coba lihat dulu oke ini udah 4x6 ya berarti hitungannya nih coba gue ke kanan coy tuh di kanan ini ada tempat apa nih uh turunannya eh parah banget parah banget turunannya najat gelut coy oke kita ambil ini uh kembang deso boas molo anter boys parah banget dia kembang-bohan nama kembang deso coy parah-parah oke lah jadi coi gue harap kalian hati-hati main dengan game-game kayak gini coy bahaya banget coi bahaya-bahaya tuh gambarnya ini disini bedanya ya ampun loh kita gagal kok tetap level satu ya tapi udah beda tempat tapi kenapa tetap level satu ini truknya beda ya warnanya dan ini enggak ada terpal ya coy enakan yang ada terpal ya kan Oh ini pakai waktu berarti tadi kita waktunya kelamaan mungkin oke kita coba testing dulu gamenya coy ini juga aduh mapnya menen receh banget emepnya enggak apa map yang biasa banget sering banget ditemuin di berbagai jenis game gitu ya kan coy map kayak gini ini banyak banget juga enggak tahu siapa developer awal dari map ini jenis map map ini tuh banyak banget gitu ditemukan dimana-mana pasti sering ngeliat map yang polisi tidurnya ngajak ribut aja ribut gua nggak tahu kita disuruh kemana coy tapi disini ada markas cabai yang ke ada markas yang kayak tadi juga kita kesitu aja besar markasnya lebih besar truknya dong para truk aja nggak bisa masuk itu hampir banget gamenya yang saya aduh menurutkan gimana saya game ini makanya gue bilang kan ini hati-hati coi ini modus game truk terbaru lagi nih jadi kalian harus berhati-hati dalam memilih game-game truk saya supaya nantinya enggak salah coi karena ya ginilah nanti sayang kotanya kan nah kalau kalian waktunya tepat ya bakalan kebuka levelnya coba deh kalian komen coi sebenarnya game ini bagus enggak kalau gua sih bilang sebenarnya game ini bagus cuman gara-gara membawa-bawa nama Indonesia dan enggak dibuat sesuai dengan lokasi Indonesia jadi enggak bagus coy jadi enggak bagusnya karena itu bukan karena gamenya atau apa gitu Aduh space iklan disewakan bisa naruh iklan kita disitu coba pertanyaannya siapa yang main game ini akan saya kita nggak tahu juga aja ops polisi tidur-polisi tidur terus ini ngebawa-bawa kayak gini ngapain tuh gua kayak gini tapi nggak diket tuh terus seringan banget kayak gak ada isinya Aduh drum apa hal yang dibawa ini enggak tuh ini drum-drum di daerah mana Coba kalian komentar ini truk-truk modelan kayak gini ini truk-truk modelan negara mana nih coy tuh ngapain ngebawa-ngebawa kayak gitu ya ngebawa kayak gitu tapi isinya kosong gitu lewatnya pegunungan lagi kayak gabut banget gitu driver nganter drum kosong lewat pegunungan yang sampingnya ini benar-benar ekstrim banget coi tuh kok gue emosi sendiri sama gamenya enjoy otot nih kok nggak ada bocilnya di atasnya tumbeng biasanya ada bocil di atasnya ini kosong coy Oke kita jalan lagi kita lihat ups mantap waktunya masih ada satu menit tetap raku tapi ini drumnya nggak mudah keluar ya kalau nabrak biasanya tuh kalau nabrak kepental-pental drumnya ini tuh dia mungkin kalau pas buling aja terus ini beloknya juga enggak enak setirnya juga kembalinya lama banget coba nih ada kayak gini kita gas tuh tinggi banget coy parah Indonesia itu ya justru malah versi tidurnya pendek-pendek gitu karena truknya pada emboy semboy semua gitu coy ini malah ininya besar banget polisi tidurnya gitu kan ini jalan masuknya jalan masuk ke hutan Amazon gitu parah-parah ini tempat apalagi nih dia ngebawa kesini tuh menang gak tuh setiap kita apa berhasil ada aja iklan yang kita lewatin cek iklannya ngeskipnya lama pula ini loh ayuh kampret ngebrek Oke kita coba tuh udah diskip ada lagi ayuh oke teman-teman inilah dia kita lanjut lagi masih bisa sebenarnya coba deh kita satu level lagi ya kita lihat mapnya apakah sama-sama aja coy nah jujur coy gua siap ini gua langsung ain install saya karena gua nggak mau coy bener-bener ini game ini parah men buat nih mapnya sama semua cuman diperjauh aja dan waktunya ditambah kampret kampret gitu ya kan mapnya masih yang itu-itu aja coy tuh kalian masih kan ya tadi kita awal berangkat dari situ kita tetap dibawa lewat situ juga cuman dibuat waktunya ditambah dan juga tempat pengantarannya dibuat berbeda mencoba kita terobos ya tapi pelan-pelan coy karena muatan kayu tapi kayak muatan plastisin coy ringan banget tuh kayu seharusnya kan beradanya coy dia nggak mungkin ngangkat-ngangkat sampai kayak plastisin gitu tuh tuh bisa gas juga ya oke ada efek-efek debu-debunya coy coy ini kita gas nyangkut coy tuh memang lokasi jalanan di pinggirnya Oh ini ada tembok gaib oke teman-teman jadi kalian report aja lah gamenya coy mungkin nanti ada yang bilang Bang jangan Bang kasian buat game kayak gampang enggak gampang tapi cuman ya biar nantinya enggak makin banyak ini juga kasian banyak orang yang enggak tahu coy jadinya kan pada ngedownloadin gitu men nah jadi video kita sampai sini aja coy kalian silahkanlah kalian komen aja di bawah game ini mau kalian apakan linknya ada di deskripsi coy Oke jadi video sampai sini aja sampai jumpa di video-video berikutnya di video-video berikutnya